Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andi Elidicia pada kesempatan kali ini kembali saya membalikasi trik tepuker Tung ETV nah pada kesempatan kali ini video ini khusus buat kamu para pemula yang baru masuk di hobi ini yang sementara ingin membangun setup pertamanya namun kamu bingung mau mulai dari mana perlu teman-teman ketahui perkembangan Tung ETV saat ini sudah sangat pesat hanya beberapa model saja dan part-partnya itu terbatas pada saat ini untuk model jenis tertentu sudah banyak sekali dan sangat berada tentu saja dengan itu teman-teman harus betul-betul jenis untuk melihat part yang cocok dan sesuai yang ingin kamu bawa dalam video ini saya akan memberikan ke teman-teman sangat detail terkait dengan bagaimana cara menentukan frame, motor, dan fc, kamera, dan lain-lainnya bagaimana cara memilih dan apa-apa yang harus kita perhatikan dalam setiap pembeli yang part jangan sampai seperti pekuata malu bertanya sesuatu jalannya malu bertanya berakhir di lapak jual beli ya dengan edisi dengan judul edisi salah beli kita harus menggintari hal yang coroboh seperti itu nah pada video kali ini saya akan memberikan tuntas sampai detail-detailnya bagaimana cara melihatnya agar kita tidak salah beli dalam menentukan sebuah setup yang ingin kita bangun nah daripada kita berlama-lama mari kita berselancar bersama dan melihat detailnya pada video berikut ini ya baik kita sudah berada di pc kita disini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara menentukan part agar teman-teman tidak salah membeli untuk membangun drone nah disini saya sudah membuat sebuah panduan disini yang harus kita tentukan dulu agar kita bisa menentukan frame apa atau setup yang akan kita gunakan yang pertama adalah teman-teman harus memastikan dulu bakatnya teman-teman dimana apakah teman-teman ingin bermain sinewub atau bermain race dan freestyle nah dari sini akan menentukan base yang akan teman-teman gunakan seperti base 65 75 85 95 3 inci 4 inci 5 inci 6 inci 7 inci atau ke atas masih banyak lagi tipe-tipe yang lain nah jika di sebuah game itu terkenal dengan kata chip saya juga memiliki chip bagaimana cara menentukan menentukan tipe-tipe atau spesifikasi yang bisa teman-teman gunakan agar tidak salah dalam membeli sebuah park nah teman-teman silahkan masuk di tokopedia atau jasa jual-beli online yang teman-teman pahami tarulah teman-teman ingin memperakai sebuah cinemati tinggal teman-teman drone disini nah disini akan banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman beli contoh seperti ini beta beta 95x cinemati wuk disini teman-teman bisa mengkopi juga spesifikasi yang ada pada setup originalnya ini jadi motor yang mereka gunakan adalah 1906 3800 kv menggunakan proc 63 fc yaitu f4 aio 20 ampere atau al-in1 24 ampere untuk esc dan kameranya dan segala macam itu sudah dijelaskan disini jadi agar teman-teman tidak salah dalam memilih tentukan dulu pertama bakatnya ke teman-teman dimana base nya dimana dan cobalah cari di lapak-lapak lokalnya teman-teman itu untuk spesifikasi yang sesuai dengan teman-teman rencana rakit nah itu adalah chip nya bagaimana cara kita tidak salah membeli rajin-rajin membaca sebuah deskripsi dalam sebuah part ya atau sorry dalam sebuah drone begitu kurang lebih seperti itu nah disini ada lapak-lapak lokal yang cukup terkenal ya dalam berjualan part fpv saya tidak terafini salah satu dari lapak-lapak ini namun lapak-lapak ini lapak-lapak yang paling sering saya membeli teman-teman bisa menggunakan lapak-lapak ini saya simpan juga di deskripsi di bawah nah dalam mengrakit sebuah drone kita membutuhkan sebuah frame motor flight control beserta SC nya kamera GTX baterai dan reseport nah ini adalah panduan urutan yang harus teman-teman ikuti mani kamu pemula karena dari urutan ini akan menentukan part selanjutnya jadi seperti itu ya teman-teman jadi ketika teman-teman memilih frame akan memandu teman-teman dalam membeli motor ketika motornya sudah tersedia frame nya akan menentukan flight control yang akan kalian beli kamera VTX dan baterai menentukan frame apa yang teman-teman membeli motor apa flight control apa dan segala macam ini adalah panduan singkat yang saya buat untuk teman-teman nah sekarang kita akan mengikuti dan kita kan tadi sudah pinter ya bisa mengkopi merek-merek atau drone-drone yang ada di lapak-lapak lokal yang ada ya nah kita akan coba sendiri ya menentukan frame nya motornya dan apa-apa yang harus diperhatikan yang pertama kita mencari sebuah frame dulu kita menentukan basisnya saya ingin saya ingin membuat drone freestyle seperti itu berarti freestyle itu kita mengutukkan drone kurang lebih di 5 inci ya jadi kita akan mencari 5 inci nah kalau untuk cinewuk biasa berada di kisaran 9 5 sampai 3 inci prom nah kalau freestyle umumnya diperlombakan adalah 5 inci ingat teman-teman kalau cinewuk yang menurut saya paling bagus adalah ukuran 95 sampai dengan 3 inci jadi ini adalah saran dari saya pemula ini jadi ini adalah kalau teman-teman ingin rest mainlah di 5 inci karena ini adalah ukuran pada umumnya untuk rest dan freestyle yang diperlombakan nah untuk ukuran 5 75 85 ini kebanyakan kita gunakan untuk bermain di dalam rumah atau mungkin tempat-tempat keramaian yang banyak orang karena ukuran ini masih cukup aman untuk berdampingan dengan banyak orang kurang lebih seperti itu oke kita langsung dulu tadi kembali ke topik kita akan menentukan frame membeli sebuah motor play control kamera dan lain-lain oke langsung kita masuk ke salah satu toko kita rendam aja ini aja ya toko heli kita coba masuk ke toko oke setelah kita masuk ke toko heli masuk lah ke produk etalase ini akan membantu teman-teman teman-teman membeli sebuah frame kit terlebih dahulu carilah disini frame kit 5 inci karena kita tadi ingin merakit sebuah drone 5 inci kita cari disini 5 inci ada ada yang cukup ini frame lokal cukup bagus juga coba kita klik baurak ini ya baurak freestyle carbon frame kit itu harganya 550 ini lokal punya teman-teman sesuai dengan yang saya bilang tadi teman-teman harus rajin-rajin membaca info produk karena semua informasi ada di info produk dalam menentukan tadi saya bilang nya adalah menentukan motor FC dan lain-lain disini teman-teman bisa melihat support mounting FC 30x30 atau 20x20 mm jadi FC frame ini cukup untuk 30x30 atau setidaknya 20x20 oke terus didesain untuk kamera micro 19x19 berarti kameranya ini 19x19 untuk VTX akan menyesuaikan teman-teman karena nanti saya akan memperlihatkan antara ukuran mini dan micro untuk rata-rata rata-rata saya sekarang ini sudah jarang VTX yang ukuran besar saya rasa sudah disesuaikan juga dengan ukuran frame umumnya saya rasa seperti itu untuk motor karena disini tidak disebutkan saya memberikan tips ke teman-teman untuk rakit sebuah drone 5 inci teman-teman membutuhkan motor itu dengan ukuran diameter 22 atau 23 ya umumnya kita rakitnya seperti itu saya akan langsung memperlihatkan kita langsung masuk ke disini motor saya akan memperlihatkan kita akan mencari yang cukup murah dengan harga segitu ini kita coba ini ya nah flash hobi Arthur series 23065 ya 2300 kv 4s ya teman-teman ya nah penget apa saya memberikan pengetahuan ke teman-teman ya ukuran motor itu 23 adalah di angka diameter 0,65 adalah ketinggian motornya jadi ketinggiannya ini ya kalau 23 itu diameternya itu ya teman-teman ya nah tadinya saya maksud adalah 22 dan 23 ya kalau teman-teman umumnya yang saya tahu jika teman-teman ingin merakit sebuah drone race ya biasanya memilih diameter yang kecil ya akan menghasilkan speed yang cukup instant namun kalau 23 itu menciptakan torsi yang cukup bagus itu pengetahuan yang saya tahu nah selain ukuran teman-teman harus mempertikan kv karena kv menentukan baterai yang kita gunakan disini ada 3-4s jika teman-teman masih bingung apa itu 4s ya 4s adalah 4 cell ya baterai itu berisi 4 2 cell yang 1 cell nya itu 3,7 volt ya kurang lebih seperti itu 2300 kv itu menentukan baterai yang kita gunakan nah kita akan coba cari yang 6s ya teman-teman coba kita cari yang 6s pasti ada disini ya pasti ada nah ini ya 230 065 dengan kv 1900 kv 6s kan ya teman-teman 3-6s nah perlu teman-teman catatan untuk teman-teman ingat-ingat ya untuk kv 2300 sampai dengan 2600 umumnya ya tergantung pilotnya juga sih kalau saya kesengetahuan saya begitu 2300 kv sampai 2600 kv itu rata-rata kita pakainya 4s dan untuk motor 1600 sampai dengan 1900 ada juga sih yang 2000 itu bisa sampai 6s teman-teman jadi itu adalah poin penting yang harus teman-teman ingat untuk merakit drone 5mc nah kita tadi sudah memilih sebuah motor seanggap teman-teman sudah mengerti sekarang flight control plus esc nah tadi frame yang kita rakit borat itu mengatakan mounting nya itu 30x30 atau setidaknya 20x20 sekarang kita masih flight control jadi kita cari sebuah flight control dengan ukuran 30x30 atau setidaknya 20x20 ya umumnya sih kalau sesi kemarin jika teman-teman memperhatikan video yang kemarin saya buat ya jika pengguna itu cukup dengan board mamba ya saya rasa itu sudah cukup bagus teman-teman ya 3-6s ya ini ya jadi dayaton mamba 405 dgi f50 jadi ini adalah fc nya ya ini adalah esc nya jadi jika kalian melihat kata-kata f405 berarti itu adalah fc nya jika mengatakan f50 biasanya itu adalah 50 ampere itu menandakan esc nya jadi setup nya 3-6s berarti board ini support sampai dengan 3-6s kita pastikan dulu tadi mengatakan 30x30 atau setidaknya 20x20 nah bagaimana cara melihatnya teman-teman coba cari mounting nya ya ini ini mounting 30.5 entry ya berarti board ini cocok digunakan untuk setup 5 set 5 inch kita yang tadi itu saja teman-teman perhatikan mountingnya rajin-rajin baca info produk agar teman-teman tidak salah membeli jika teman-teman masih meragukan apa yang ada di info produk teman-teman bisa bertanya ke pelapat apakah part ini cocok untuk setup yang ini saya rasa pelapat akan membalas ya oke selanjutnya panduannya kita kamera nah tadi mengatakan ya F3 apa frame-nya tadi mengatakan setidaknya kameranya itu 19x19 jadi FV kameranya itu 19x19 eh jika teman-teman juga memperhatikan video yang sebelumnya yang saya bikin itu saya merekomendasikan untuk ratel ya kita ketik saja ratel disini paling jahat ambil yang paling murah saja ya ini cuma lensa ini baby ya berarti ukurannya pasti kecil ya jangan yang itu ini coba ini tadi ada ratel mini ya kalau tidak salah harganya tinggi ya kita coba yang ini dulu nah ini ratel starlight 2.1 HDR ya usb ini biasanya untuk seperti ratel itu hasilnya apa atau hasil videonya itu sudah cukup bagus hasil kamera FV sudah cukup bagus kita lihat ukurannya carilah ukurannya disini ini ya 19x19 dikali dengan 20 otomatis cocok ya sesuai dengan spesifikasi framenya kita jadi sebenarnya jika teman-teman membaca dengan baik pasti pertanyaan dan jawabannya pasti ada teman-teman silahkan di cek baik-baik terus kamera VTX ya bagaimana kita menentukan VTX nah VTX yang umumnya bagus itu untuk kita ya kemarin juga di video pun saya bahas terkait dengan rust rust tank saya menginformasikan ke teman-teman terkait dengan ini menyarankan teman-teman untuk jangan pelit-pelit membeli sebuah VTX karena VTX menentukan rank menentukan quality FPV nya teman-teman kebanyakan pilot-pilot itu crash atau jatuh itu karena hasil quality gambar ataupun video ekstrik yang sangat buruk dengan harga 725 ini tidak sebanding dengan harga kuat yang teman-teman apalagi teman-teman menggunakan GoPro tentu saja GoPro nya sudah 4 jutaan terus ditambah dengan kuatnya mungkin saja sekitar 4 juta juga jadi sekitar 8 juta saya rasa untuk 725 itu tidak sebanding dengan harga kuatnya teman-teman saya untuk analog itu saya sangat merekomendasikan untuk penggunaan VTX itu menggunakan VTX yang terbaik yang ada di pasaran jadi Rasteng Solo adalah VTX yang cukup bagus dan terkenal di kalangan pilot-pilot yang ada saat ini ini cocok karena ukurannya untuk mini kalau Rasteng Solo jadi jika teman-teman merakit yang kecil itu teman-teman ada panduannya ketik rush disitu nanti ada mengatakan mini jadi ukurannya pasti mini mounting pasti ada disini dimensi 28 28 tadi kan kita sudah menentukan VTX selanjutnya kita menentukan baterainya kita tadi sesuai dengan KV motor yang kita gunakan berarti itu adalah panduan kita untuk membeli sebuah baterai jadi disini kita akan masuk lagi mencari lipo baterai nah ada dua yang bisa kita gunakan di 5 inci ya menggunakan 4S dan menggunakan 6S ya normalnya untuk drone 5 inci itu berada di kisaran perhatikan mAh teman teman biasanya teman teman itu menggunakan 1100 sampai dengan 1500 mAh 4S atau 6S nah disini seperti ini ya teman teman ya perhatikan 1300 mAh 14,8 volt atau 4S ya disini kita lihat disini nah ini adalah baterai yang cocok untuk teman teman merakit sebuah drone 5 inci nah atau mungkin saja teman teman ingin membeli yang setup 6S ya tentu saja disini banyak sekali tersedia ya seperti ini ya ini 1300 mAh 22.2 volt atau 6S ya nah disini adalah baterai 1306 S nya ini juga sangat cocok untuk drone 5 inci kita tadi nah disana kan tadi kita memilih motor sampai dengan 6S ya dan kita juga memilih FC sampai dengan 6S nah baterai ini sangat bisa digunakan disana karena masih masuk dalam spesifikasi baik secara ESC FC dan motornya kita nah perlu teman teman ketahui ya rajin rajin lagi ya kembali lagi info produk ya ini ada kata perhatian untuk pemasangan baterai keluar kota disarankan menggunakan kurir secepat karena menghindari adanya kendara kugil kurir gagal kirim ya nah teman teman mengapa pentingnya selalu membaca info produk karena disana pelapaknya memberikan panduan terkait dengan apa yang mereka jual ya jadi saya rasa jika jika teman teman bisa membaca untuk kamu yang di luar daerah cobalah menggunakan sesuai dengan pandua yang diberikan oleh pelapak saya rasa kurang lebih seperti itu nah untuk teman teman yang merakit kecil teman teman bisa tadi ya saya sudah kasih tipsnya dan saya sudah kasih cheatnya bahwa bisa mengkopi spesifikasi dari tipe-tipe drone yang beredar saat ini oke sekarang receiver nah receiver ini ditentukan dari remote control yang teman teman menggunakan karena sebelum video sebelum dari ini saya sudah pernah membahas terkait dengan express lrs bisa lihat pupup begini di atas teman teman bisa tahu apa itu itu adalah salah satu pilihan teman teman karena disamping harga cukup murah saya rasa rangnya juga cukup baik karena saya juga memakai itu beberapa bulan dan sampai dengan hari ini masih sangat layak untuk kita gunakan nah ini adalah receiver atau penerima yang namanya receive berarti menerima perintah dari remote control jadi kalau tips membeli receiver ditentukan dari transmitter apa yang teman teman gunakan jadi transmitter seperti disini taruh teman teman menggunakan jumper T18 disini di jumper T18 ini protokolnya kan multi bisa Eversky disini bisa Flash Sky dan segala macam jadi teman teman bisa membeli receiver dengan Eversky atau Flysky jadi tinggal back disini teman teman ambil receiver sesuaikan dengan yang teman teman miliki jadi disini kita cari cari yang protokolnya sama dengan remote nya kita kurang lebih seperti itu kita cari disini oke saya rasa untuk receiver teman teman jarang yang tidak tahu intinya receiver dan transmitter itu harus memiliki protokol yang sama jika teman teman menggunakan remote control dengan multi protokol ya receiver nya itu pasti ada banyak kali pilihannya jadi teman teman bisa memilih mulai dari rentang harga sampai dengan kuantinya tergantung dari tipe yang teman teman gunakan oke mungkin itu saja teman teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini saya rasa video ini sudah terlalu panjang saya juga khawatir kalau terlalu panjang seperti ini teman teman tidak punya waktu untuk menonton sampai selesai jika teman teman masih ada kendala terkait dengan spesifikasi yang teman teman gunakan ataupun mungkin teman teman ragu silahkan hubungi saya lewat komentar di deskripsi channel ini teman teman bisa hubungi saya disitu namun tentu saja saya minta maaf kalau telah respon mungkin karena dunia kerja dan dunia keluarga oke itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga video ini berguna untuk teman teman yang baru saja masuk di hobi kita ini oke terima kasih dan semangat pagi tetap bersemangat walaupun sudah thank you teman teman ya